Berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya seni rupa untuk kelas 8 semester 1 tentang gambar ilustrasi. Kali ini kita akan mengenal alat dan bahan untuk berkarya gambar ilustrasi. Alat dan bahan disebut juga media. Dan silahkan like subscribe videonya. Mari kita mulai saja untuk kelompok bahan-bahan kering. Yaitu pertama pensil, pensil warna, crayon, kapur, areng, dan yang istimewa adalah watercolor pensil. Di sini sudah ada berbagai macam pensil. Ada yang berkode H, kode B, HP, dan bahkan ada pensil yang hanya dua warna. Khusus untuk pensil hitam, yaitu kode H, artinya keras. Kode B, artinya lunak. HP, sedang. Jadi pensil hitam terbagi jadi tiga, itu hard, keras. B, bros, lunak. HP, campuran. Atau sedang. Pensil warna, ini macamnya seperti ini. Atau disebut bulas. Dan yang istimewa adalah pensil warna. Yang bisa digunakan juga sebagai teknik basah. Yang disebut water color pensil. Jadi ini istimewa karena kemajuan zaman. Pensil namun bisa juga digunakan sebagai teknik basah. Selain itu, juga ada pulvoin. Bermacam-macam pulvoin seperti ini. Ini termasuk alat-alat kering. Ada khusus, itu pulpen untuk menggambar. Atau pen gambar seperti ini. Dan ada seri-seri nomernya, besar dan kecilnya. Juga ada crayon, yaitu termasuk kelompok kering. Crayon, ini. Juga bisa kita gunakan untuk menggambar, yaitu kapur berwarna. Bahkan bisa kita gunakan pula menggunakan arang seperti ini. Nah, jadi arang pun bisa untuk menggambar. Jadi kelompok kering, yaitu pensil, pensil warna, crayon, kapur, areng, dan watercolor pensil. Yang ini istimewa. Sedangkan alat-alat yang basah, kelompoknya terdiri dari cat air. Nah, ini cat air. Juga ada cat akrilik, ini. Keduanya ini dicampur dengan air. Dan alat bantunya yaitu kuas. Yaitu berujung runcing, rambutnya halus, tangkainya pendek. Ini kuas khusus untuk cat air. Sedangkan bahan basah lainnya, yaitu cat minyak. Wujudnya seperti ini, dicairkan dengan minyak. Yaitu minyak cat. Sedangkan piring paletnya berwujud seperti ini. Nah, kuasnya tadi sudah. Sedangkan yang ini, piring palet untuk cat air seperti ini. Sedangkan piring palet untuk cat minyak, wujudnya ini. Jadi, kelompok basah ada cat air, cat minyak, cat akrilik, cat poster, ini juga dicairkan dengan air. Dan juga ada tinta. Jadi, sekali lagi, kelompok bahan basah, cat air, cat minyak, cat akrilik, cat poster, juga tinta. Sedangkan untuk bahan-bahan untuk menggambar, itu terdiri dari kertas gambar. Seperti ini. Juga bisa dari kertas HVS. Lebih tipis. Bisa dari karton. Juga bisa menggunakan kain kampas. Ini, tebal. Dan bisa kita gunakan, yaitu dari bahan lainnya, triplek. Jadi, sekali lagi, kelompok bahan kering, yaitu pensil, pensil warna, pulpen, areng, bisa juga kapur. Sedangkan kelompok yang basah, bisa dari tinta, cat poster, lalu cat minyak, cat air, cat akrilik. Demikian, video ringkas ini. Mudah-mudahan bisa menengah wawasan, untuk berkarya gambar ilustrasi. Selamat belajar, semoga sukses. Salam.